Intro Ya di Arab Saudi ya Banyak garis-garisnya ya Mirip sama yang di Kodopasar Minggu Lapangannya juga beda Kalau ini betul-betul lapangan yang tampaknya lebih enak Tapi karena kalau kita bahas Filipina Mereka punya banyak indoor stadium yang bagus Karena mereka juga negara yang cukup terkenal dengan basketnya Jadi memang mereka punya basket, volley Sudah bagus, gorenya Akhirnya tinggal pilih saja mau main di gorma Dan ini kalau kita lihat memang sudah standar internasional Bahkan kita lihat tribunya pun single set semua Jadi memang ini jadi sebuah kemewahan Yang kita harapkan juga memberikan atmosfer baru Pada para pemain dari Timnas Musal Manita Indonesia Sudah bermanis para pemain untuk Kemenangkan lagu kebangsaan kedua negara Tentunya Indonesia dan juga Selandia Baru Ladies and gentlemen Please stand up For the National Anthem of Indonesia Jangan lupa untuk menonton! 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati benar-benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati juga kita lihat dari sisi size juga kita hampir sama ya benar tidak terlalu terpengaruh banyak tetapnya kali ini sulit sekali tadi Bagaimana Fitri yang bisa bentuk masuk dan si Vanti Antoni pengawal punggung gua dari kubu Selandia baru tampaknya paketan kedua akan masuk dari Selandia baru kita melihat ada Britney Nicholson ada juga Libby Doyle ya tapi secara size mirip-mirip kembali selandia baru artinya mungkin kita punya penggulan dalam hal kecepatan mengambil tadi berhasil itu masih dikuasai oleh karena kembali Indonesia bisa menguasai bola kali ini tidak memberikan kesempatan selandia baru untuk masuk ke setengah lapangan ya Oh ya kemarin ketika melawan Jepang banyak sekali serangan balik dari Jepang ya termasuk menghadapi China satu-satunya gol yang dicetak oleh China pun dari skema serangan balik itu jadi tadi Ike tidak di posisi dia sebenarnya dia ada di belakang sebagai yang terpun dia harus siap untuk melakukan tugas sebagai anchor ini semuanya diganti sekarang ya masuk dinar dia dan juga ada Nisma hati-hati kali ini masih belum cukup ya Bagaimana Indonesia tadi melakukan tekanan tapi gagal Oh sangat baik Ayo ya kalau kita lihat di paketan kedua ini tidak ada tipe pivot ngurni artinya Indonesia mungkin ingin ngerapkan pola yang lebih cepat ya dalam permainan langsung ya bener jatuh tadi kali kali ini kembali lagi bola untuk New Zealand waktu sudah tidak terasa sudah berjalan hampir empat menit kali ini grunge balik ke britney sekarang tarik belakang oleh Libby bola tadi dan bola untuk Indonesia Oh iya akan melakukan kick-in Hai media maka kali ini Oh mampu diantisipasi oleh britney berarti bekerjasama Tanya dan Francesca tadi Oh lagi-lagi ya terburu-buru tadi fitrah Hilda berarti mencoba untuk lepas dari hadangan dan gagal kali ini apakah ternyata tangan tidak ternyata sarah ya kalau kita lihat gerakan para pemain New Zealand nih sedikit lebih kaku ya dibandingkan dengan Indonesia kalau kita lihat mereka sebenarnya paham ya momen skema seperti apa tapi karena gerakannya kaku pada akhirnya eksekusinya yang betul malah karena kalau kita of the ball movementnya sebenarnya mereka tahu idenya sudah mengetahui yang main seperti apa tapi eksekusi di lapang tahun memang ek tidak terlalu optimal ya Hai lagi kikin sekarang Oh iya ada itu ya indah Oh baik sekali depan gawang kali ini dan asa yang sekali apakah terketah tangan tadi dari Sarah tidak ternyata kita pakai dianggap pasif ya mengenai tangan tadi kalau kita lihat tetapi peluang mas pertama di Indonesia hal yang cukup positif kembali coba diambil kali ini Oh cepat sekali kita lihat pergerakan yang diawali dengan bola yang diintercept tadi oleh para pemain dari Selandia baru ini sekarang ditekan British terus baik sekali pressing yang lakukan oleh kubu Indonesia sulit untuk bergerak ya kita lihat dijaga oleh Fitriah Hilda ya ini harus dijaga oleh Engger ya ini yang buat akhirnya Fitriah Hilda pun bertukar dengan dia hatri untuk menjaga lebih bubiar kifat dari Selandia baru ya simpel saja tadi kita lihat mencari kawan kita lihat sekarang ya silahkan bola kali ini dan sebuah kesempatan untung saja tadi ada Britney Nicholson ya yang bisa kadang serangan yang lakukan kubu Indonesia sehingga bola kembali untuk kesalahan lakukan tadi kesalahan kikin ya ini juga mungkin terjadi karena mereka sudah cukup lama tidak mencari kawan internasional saling mencari lagu pertama dari Selandia baru dalam empat tahun ya terakhir berhubungan di ternama internasional pada 2019 di China jadi timnya pun juga sudah cukup berganti ya kalau kita lihat sini dan coba untuk mencuri tadi kita lihat Oh New Zealand kali ini melakukan serangan gagal diambil selesai tadi oleh Dinar hati-hati harus lebih cermat para pemain Indonesia karena melihat potensi dari kita untuk bisa bermain dengan cepat bermain dengan lebih rapi pastinya ini ada Sarah masih Sarah Oh baik sekali kita lihat tadi yang menguasai bola tapi untung saja para pemain kita ini berhasil untuk mencuri tadi Fitriah mencoba untuk mengambil kembali terlalu kuat lebih masih lebih ya ya pemain yang sejauhnya paling skillful baru jadi punya saya juga besar dan dia tahu dia punya seseng besar dia pintar dalam melindungi bola ya nungi bola melokasi limbo lebih bolanya sangat baik sekali tadi dilakukan oleh lebih doa-nya Oh ini bahaya kali ini dan Oh masuk kita lihat bagaimana sekatan cepat tadi dilakukan oleh kubu Selandia baru britney Nikolson mencetak bawa pertama Reza jadi rasanya terlalu mudah ya karena kita lihat tidak ada skema yang sebetulnya terlalu baik tidak terlalu spesial tapi britney Lee bisa membebaskan diri lagi-lagi mereka unggul secara size betul pemen kita kalau kita lihat dalam tangan ulang ya paksa ambil terus-paksa ambil terus padahal pemain lawan pun masih balance ini buat akhirnya bola tidak bisa direbut justru dia bisa lewat dan Citra Adisti juga tadi terlalu muda ya berdiri tidak melakukan kapal muda ya betul karena bolanya pun juga udah sangat jauh tadi ya kaget tampaknya ada tendangan seperti itu dan kita lihat lala sudah masuk ya nomor punggung tiga dari kubu Indonesia bisa saja Salsa bilang kita lihat juga kehilangan bola kembali harus lebih rapi lagi dan sekarang kembali lagi masuk starting five tadi beberapa pemain dari kubu Selandia baru salah satunya adalah anak krakman sang kapten ya di mix juga kita masihin kubur sudah masuk ini pemain juga harus diwaspadai 6 caps 6 gol seberan tim mas kandil baru dan kalau kita lihat dia punya speed ya beda dengan kubu Selandia baru yang lainnya ya kaya Indonesia harus cepat untuk bisa mengalirkan bola kedepan harus berhati-hati dan sayang sekali tadi Emily Gillen berhasil mengintersep dengan sangat baik kembali Emily Gillen coba diambil wala-wala tadi tidak berhasil vaksin bahaya kali ini untung saja kita lihat tadi tidak terambil lebih baik oleh Emily jadi memang Indonesia punya pengalaman baru ya sekarang tapi Selandia baru kalau kita lihat jangkauan kaki masanya baru ini kan beda dengan yang biasa dihadapi oleh parama Indonesia jadi kita pun harus tahu menghadapi lawan yang jangkauan kakinya besar ini tidak bisa kita ambil banyak sekali tentunya seperti tadi kita harus lebih sabar tunggu momen yang tepat baru kemudian melakukan intercept Oh kali ini kita lihat ya pelanggaran tadi kepada Fitri Rosdiana sekarang lakukan dribble pun hitungannya bakal beda ya karena jangkauan kaki lawan lebih panjang lebih panjang jaraknya pun harus disesuaikan ketika kita mencoba melakukan akselerasi betul karena kalau terlalu dekat berkali-kali dengan mudah bisa di-deflect ya oleh kaki para pemain selandia baru kita lihat bagaimana para pemain selandia baru ini pintar sekali untuk mengintercept ya bola tadi Oh ini dia Oh nyaris saja tadi untung saja kita lihat jaga nomor tiga jaga nomor tiga ya untuk ada lala-lala tadi ya cover yang cukup baik Lala Oh hampir saya tadi lepas dari tangan Daniel Bredli Oh kali ini kita lihat tadi bagaimana coach Arief ya yang memberikan instruksi di pinggir lapangan ya harus lebih tenang lagi para pemain Indonesia sekarang justru kita tidak lama ya memegang bola gampang penampilan bola-gampangnya harus berhati-hati sekali ini Novita di apaan ada lala Oh hilang bola tadi lala sayang sekali dan bola kembali lagi bagi selandia baru sekarang semakin membaik penampilan selandia baru ya sejauh ini kepercayaan diri mereka meningkat setelah kalau bisa mencetak gol tadi seperti yang kita bahas sebenarnya idenya mereka paham ya diinginkan oleh sang pelatih Nick Downs di awal eksekusinya kurang baik tapi perlahan sekarang mereka sudah mulai bisa menguasai bola dan polanya terlihat memang selalu ingin menguasai bola dengan 3-1 ya dengan pivot di depan tampaknya mereka di awal-awal tadi drogi ya setelah yang anda katakan sudah lama tidak menjalani lagia internasional kali ini kembali lagi kita lihat Indonesia melakukan serangan sayang sekali apa yang terjadi Reza kata Alia beberapa kali ya dan sudah sekitar tiga atau empat kali dia melakukannya Alia punya kemampuan yang cukup baik potensinya cukup besar tapi memang di beberapa momen yang dia tampak terlalu terburu-buru jadi bolanya enggak enak buat temennya ketika dibola di passing ya hari ini kembali lagi ke depan hati-hati untung kontrol yang tidak bagus tadi dilakukan oleh Emelie Gillian pada kita telah jam semain nomor tumpung 13 dari Selandaya baru sudah lepas tadi ya ketika ada overlap pemen kita tidak ada yang ikut tadi sebenarnya betul ya kembali lagi ke depan dan hal seperti itu kedengeri lebih Jepang tentunya tanpa ampun ya akan di eksekusi menjadi gol oleh para pemain Jepang secara skill jauh kita lihat bagaimana para pemain Jepang kemarin ketika menghadapi Indonesia ini yang patut kita kejar tentunya lagi kita lihat Novita balik lagi kepada Ike kita mencari bola tadi dan gagal karena di sana ada Maxim Cooper ya ini harus dilakukan tentunya dan bagaimana sirkulasi bola kita harus dipercepat ya kalau kita adu satu-satu jangkauan pemain lawan bagus maka akan sulit satu-satu artinya sirkulasi bolanya harus dipercepat Hai bikin lakukan dan dah kali ini terlalu jauh tadi dan terkena tangan sepertinya handsball ini kesempatan rumah tentunya bagi Indonesia untuk menyambang kedudukan kita punya Ike kita punya Fitri bahkan Novita murni untuk melawan tendangan langsung ya kita akan lihat apakah siapa yang akan melakukan Fitri kah mungkin besar Novita ya dari jarak seperti ini karena Novita powernya memang paling keras di antara pemain lain terkena tangan jelas sekali dari pemain nomor punggung tujuh tadi Hana Kragman kita lihat tampaknya Novita yang akan mengambil Novita sekarang passing saja dan terasa yang sekali Ike terlalu tinggi tadi sudah bebas sebenarnya set playnya sudah jalan tadi tapi eksekusi akhirnya tadi yang memang terlalu tinggi tinggal 11 menit lagi waktu pertandingan kita lihat begitu cepat ya tidak terasa lagi Indonesia sudah kebobolan dia harus mengejar apalagi bolakan memang banyak di dalam lapangan ya artinya waktu juga tidak banyak berhenti ya kembali ada kesempatan kick-in kesempatan bagi kita melakukan set play tentunya tapi defensif struktur ya dari selain Biawaru memang rapi sejauh ini Oh kali ini berhasil di-reggam tadi oleh Bradley atau Daniel Bradley tidak ini alasan nampaknya Ikerosita dipasang sejak awal di dan kita lihat dia jadi pemain yang paling berani ya untuk mengambil keputusan sudah dua temp tadi ya dua atau tiga temp tadi kita lihat tiga termasuk yang tadi handsball ya Oh tidak bisa dijangkau kali ini terlalu tinggi tadi supaya dijangkau oleh Novita Oh kali ini tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi oleh Ella James tidak bergantian lagi dari Indonesia Uliya akhirnya bermain ya pemain yang baru dibawa ya untuk PFF Oh sekali tadi sempat hilang keseimbangan Oh sayang Aulia dan kali ini cepat saya reaksi dari Cita Adisti ini tadi sempat kita bahas tidak Selandia baru kakinya lebih panjang jangkauannya lebih panjang jadi jangan kemudian seperti ketika menghadapi main Indonesia jaraknya sedikit terlalu dekat akhirnya bisa dinersep seperti tadi mudah ya bagi mereka ya kali ini kembali lagi tekanan terus dilakukan oleh kubu Indonesia dengan melakukan defense dengan cukup tinggi kali ini sayang sekali umpan-umpannya banyak yang lihat dan tidak terarah dengan baik ya ya ini kesempatan lagi tentunya untuk highpress Oh masih bisa tadi kali ini kembali lagi apa yang bisa dibawa tadinya oleh Fitri Uliya kali ini gagal kembali ya tidak ada tekanan harus lebih sabar dan ini memang sering terjadi kalau kita tertinggal jadi kalau kita tertinggal seakan-akan semuanya sudah ingin selesai padahal masih sangat banyak waktu yang kita miliki ah kali ini kembali lagi kita lihat bagaimana para pemain selandia baru tambah makin percaya diri pasir-pasing mereka juga jauh lebih membaik sekarang kita harus maspada jangan sampai juga kehilangan bola karena salahnya pasing yang dilakukan dia justru berbalik ya saat yang keadaan saat yang baru bercadak gol kita yang terus dipaksa bertahan Oh masih bisa ya harus lebih cepat sirkulasi bola ya harus berhati-hati sekali lagi Oh ini saya sekarang dengan nyaman tadi baru main 3-1 di bawah di belakang kemudian pivot mereka menunggu di depan ya Hai sekali kita lihat bagaimana Indonesia tadi coba untuk terus mencuri bola ya Fitri pun juga tadi hanya saya mencuri keluar sangat berbeda ya dengan pertandingan tadi ketika serandia baru masuk setengah lapang aja sulit ya sekarang mereka benar-benar ngasih bol possession dengan nyaman langsung ke depan kali ini dilakukan oleh si Vanti tadi gagal dan pergantian pemain dari kedua tim ini ya ya semuanya masuk kita lihat ada Suciana Yuliani masuk juga dari kubu Indonesia Dinar juga sudah termasuk bersama dengan dia Triestari langsung berdepan ofisi yang sangat baik dari Dinar yang saya tadi langsung bisa dijaga ya oleh lawan mantul kali ini sebuah upaya passing dari Dinar tadi Dinar ini juga bisa jadi pembeda tadi kita ingat juga pulang Indonesia di bawah pertama dari killer terpas Dinar ya yang bisa membebaskan Nisma Hai cari kembali ke Dinar sekarang Hai Ciana posisi sebelah kiri kali ini mencari ruang kendangan langsung dan kembali lagi membentur lawan dan bola keluar untuk Indonesia kembali ya harus dimaksimalkan situasi-situasi bola mati seperti ini kita sedang deadlock jadi solusinya memang dari situasi bola mati harus bisa jadi peluang ya cukup baik Oh sayang melebar di sisi sebelah kiri tadi ya skema sudah bagus lagi-lagi ada pemain yang blocking ada pemain yang menghalangi keeper tapi lagi eksekusi akhir belum mengarah ke gawang sudah dua kali artinya set play kita berjalan dengan lancar tapi tendangannya yang belum mengarah ke gawang ya ini kunci dari Indonesia adalah sekarang bagaimana caranya kembali lagi menguasai dari bola ya pasti itu yang menjadi kunci seperti yang tadi di awal-awal bahwa pertama sekitar mungkin tiga empat-empat menitan ya benar kalau kita lihat sampai tadi ada rotasi ya itu aku oleh selanjutnya baru dan paketan kedua mereka memang tadi main dengan cukup baik untuk bisa cetak gol Hai dialah sudah kembali dimasukkan artinya kita main dengan pivot lagi Oh hati-hati kali ini untung saja kita lihat tadi ada Suciana untung bukan orang terakhir betul orang terakhir selesai hanya tinggal dengan penjaga gawang setelah disti tadi Cukup kegabah pasti yang dilakukan dan kali ini tidak boleh terulang kembali ikutunya kemudian lagi ada Lala Binar ya ini hal yang harus terus dilakukan ya passing bola jalan kemudian bergerak Oh kali ini bagus sekali sekembang yang lakukan oleh kubu Indonesia harus hati-hati dalam menguasai bola awal-awal yang dituju tadi oleh Dinar tapi gagal Ciana sekarang Hai Lala kali ini Oh baik sekali bisa memberikan passing Lala Oh dinar Oh sayang sekali Reza tadi sebuah kesempatan bagi Dinar untuk memberikan bola kedepan justru spasenya terbuka di kanannya ya tapi dia tidak melihat ada spas yang kosong disana malah dua pemain di sisi sebelah kiri ke depan dimana sudah banyak saudara-saudara disana kalau kita tahu dinar ini salah satu yang paling punya kelincahan ya di Indonesia tapi belum terlalu terlihat sehari-hari ini Hai cuci Hai mulai kita lihat suci lagi malah Hai harus lebih apik lagi dinar ya tapi tim ini lebih baik kita lihat ah sayang sekali tadi terlalu lambat cuci lihat keluar tadi bola Oh tapi masih untuk Indonesia ya tadi lapaknya mau bentur ya sepertinya ya Hai yang bisa time-out dilakukan dan mungkin kita juga bisa sedikit menganalisa ya apa yang terjadi dari tim Indonesia terutama dengan permainan seperti tadi jadi memang Indonesia membuka lagi dengan baik kita bisa menekan sejak awal tapi setelah kebobolan ya kita seperti sempat kehilangan arah tadi justru tidak berani pegang bola lama-lama bahkan tidak dipresur pun kita hilang bola nah ini kemudian harus bisa ditenangkan lagi oleh staff pelatih karena kita sebenarnya punya kemampuan untuk memegang bola dan di tim yang terakhirnya di lapangan ya sudah bisa melakukannya lagi dimana kita passing dari kiri ke kanan kanan ke kiri asalkan bolanya jalan ini akan membuat pasti nanti ada situasi di mana pertahanan lawan unbalanced dimana mungkin ada satu atau dua pemain yang terlambat untuk bergeser dan kita bisa serang space di sana betul kita lihat sini beberapa highlights yang terjadi tadi dimana gol yang terjadi ya begitu mudah dan posisi justru jadi cita di sini lagu ya antara dia mau maju banget lihat atau menunggu di gawang tapi entah mengapa ya tadi tidak ada kemudian kuda-kuda juga ya untuk keeper ini berdiri lurus dan ya ketika satu-satu pilihannya ada dua ingin kuda-kuda letter L atau letter U ya jadi entah dua-duanya kakinya turun atau salah satu kaki turun ya kemudian menutup space tendangan dari lawan tapi kalau memang hanya berdiri pada akhirnya spesinya jadi besar tadi mengeker tendangan dia seperti berdiri terdiam aja tadi ya dan kali ini kita lihat 7 menit 11 detik lagi dan ini apa bisa lakukan Reku Indonesia tidak berhasil juga membentur kembali lagi para pemain dari Selandia baru ya memang begitu sulit ya untuk bisa menembus pertahanan dari para pemain dari Selandia baru ya kita tunggu selatan mod ya ada perubahan seperti apa Oh pengalui jauh sepertinya ya sulit sekali untuk dikontrol memang Indonesia mulai menaikkan lagi garis pertahanan saya kain Novita murni menjaga langsung pivot dari Selandia baru lebih bobiar Hai kembali lagi coba diambil tadi tidak berhasil kali ini harus berhati-hati harus sedikit demi sedikit disini ya membangun serangan tidak boleh terlalu terpancing ya untuk muka area sangat berbahaya ketampaknya juga kalau kita lihat sekarang pastinya cita adisi jauh lebih siap ya tidak selanjutnya sekarang mulai berani high press ya ya ini mungkin yang ditunggu ya karena mereka tidak tidak bertahan total setiap yang dilakukan keluar kali ini dan pembahasan bola kembali lagi di harapkan Indonesia menjadi lebih baik hai 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 ini lagi kita lihat ke sisi sebuah hatan area pertahanan dari selandia baru sekarang ya bolanya harus terus jalan ke depan kali ini Oh saling sekali masih bisa dikuasai oleh para pemain dari selandia baru gagal dan kita lihat tadi serangan dari selandia baru tidak ini juga harus dikurangi ya dari Indonesia kalau high press memang harus semuanya melakukan pressing secara bersamaan karena kalau telat seperti tadi akhirnya ada jalur umpan ke pivot yang terbuka untuk selandia baru dan ini situasi yang berbahaya untungnya memang umpanya tidak terarah tadi betul masih keluar kalau ini juga harus dikurangi ya karena untuk di futsal umpan-umpan panjang tidak terlalu efektif sebenarnya anda yang kata bolanya sampai pun biasanya sulit untuk dikontrol ya lebih baik di bawah saja ya boleh jangan kemana-mana mencoba dilakukan kali ini jadi selain Indonesia di sebuah peluang Oh dipasing dan Oh sayang sekali tadi tidak berani untuk melakukan shoot langsung tadi ya ya golen clearance tadi kita lihat Anissa selain terbebas tapi memang dia mempunyai melakukan cutback tadi ya kalian sekali ya terbebas kurang berani dalam lakukan attempt kali ini kita lihat teman-teman jauh tadi bisa membentur dilakukan oleh dinar ya mungkin Anissa pun kaget karena tadi sentuhan pertamanya sebenarnya dan ya ketika dia masuk lapangan oleh Nisma maksud saya tadi Oh dia jelas tadi jelas sekali pelanggaran terhadap Fitri Rosdiana lagi-lagi ada free kick di area sentral ya ya Hai ini dia itu sulit untuk masuk dengan mudah ya kepada area pertahanan dari Selandia Baru ketika ada dua pemain seperti tadi tampaknya juga kalau kita lihat akan dapetendangan oleh Novita dan juga dinar yang bersiap-siap ya kita tunggu lagi setelah seperti setiap yang akan disiapkan ada Fitri Rosdiana juga di tiang pertama kita lihat Oh dinar passing pintar dalam mengantisipasi serangan ya atau tendangan para pemain dari New Zealand juga lagi-lagi jangkauannya untuk blok panjang ya ini pasti lapangan juga terasa lebih sempit ya kita lihat bagi Indonesia untuk melakukan serangan karena secara jangkauan saya juga sekarang orang-orang yang besar-besar turun semua para menu Zilat Hai harus berjuang ekstra kerasnya bagaimana membongkar pertahanan dari selandia Baru ya sempat diganti tadi Anissa oleh dinar untuk free kick tapi saya sudah masuk lagi Anissa ah ya ini yang baru kita bahas tadi ya memang passing bola atas bisa saya bolnya sampai tapi biasanya lebih sulit untuk bisa dikuasai ya apalagi kalau sudah masuk ke sepertiga akhir ya mendapatkan tekanan dari lawan akan cukup sulit memang hari cepat coba dilakukan oleh kubu dari selandia Baru tadi ya harus hati-hati juga Indonesia selandia Baru punya abu-abu men yang tendangannya keras untuk situasi bisa seperti ini Oh kali ini keras kali tadi saya yang jauh Ya si Panti Antoni dari yang melakukan eksekusi pemenang Soti Mbak Pura City Oh sayang sekali tadi pastinya tidak baik ya Anissa harus berhati-hati Anissa terlalu jauh tadi dan keluar ya ini dia passing yang juga sulit dilakukan ya di futsal kalau seperti ini tidak mampu dijangkau oleh Hana Krakman tadi harus pasti ya kalau pas yang seperti tadi memang ya gerakan juga baik dari Anissa oh buang saja 3 menit 57 detik lagi tentunya waktu yang tersisa di babak pertama oh mudah diantisipasi yang ditangkap dengan baik oleh Daniel Bradley cukup menganggur sekarang menjaga orangnya dari selandia Baru ya jarang sekali ada attempt dari kubu Indonesia tadi kita lihat Hai Sifanti tadi yang mulai bisa kuasai kendali permainan lagi Indonesia sekarang lebih banyak mau kuasai bola selandia Baru lagi-lagi mendapatkan tekanan tapi kita tidak boleh lengah ya karena tadi kita pun boleh jatuhkan selandia Baru situasinya ketika kita banyak menekan ya betul Hai mula kembali keluar kali ini ya of the ball movement juga harus diperhatikan tentunya karena tadi tampaknya Novita sudah meminta Anissa lari ya tapi Anissa terlambat membaca sinyal dari Novita Oh sayang sekali gagal Hai kali ini bola untuk handia Baru kembali Oh sayang tadi melakukan attempt sekarang Hanah Kragman masih bisa diantisipasi ini semua kesempatan bagi kubu Indonesia harus cepat kita lihat sini sisi sebelah kanan kali ini apakah Indonesia menjadi peluang Oh coba di cutback tadi gagal mampu diantisipasi oleh kaki-kaki panjang para pemain kemudian dari selandia Baru ya blog ya di sana mereka tinggal menggerakkan kaki saja langsung dan ditangkap dengan baik kali ini oleh Daniele Bradley Hai lalu pelan dan terlihat kalau mudah tenangannya hai 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 ini lagi kesempatan bagi Indonesia sebelum bawa pertama berakhir untuk kita berharap juga kita bisa mencetak sidangnya satu gol ya agar parangan bisa mengangkat lagi tekanan yang mereka rasakan ya sekarang kebentuk masuk kali ini Oh baik sekali Oh sayang ada si Fanti tadi berhasil membaca dengan baik ya ini karena aku di Indonesia harus langsung kris ya Iya kita lihat nah ini ada space lagi akhirnya ada kesempatan ke pivot lagi akhirnya nanti kembali lagi kalau hilang bola dia si Fanti baik sekali kita lihat bagaimana tadi ya Indonesia mencoba untuk bangun serangan ini bahaya kali ini Oh baik cepat sekali tadi masing-masing kita kita cuma untuk memanggil rekan-rekannya kita terlambat ya terlambat nanti naiknya sehingga Novitapun juga tidak akan bisa berjuang sendirian di depan lebih memilih untuk menahan bola tadi padahal tadi kalau jadi skema untuk fast break itu enak ya tapi mungkin karena tadi situasinya setelah fast break di fast break lagi-back lagi dan capek tahan dulu karena agak capek memang betul Oh terjatuh kali ini di Kirosita pelanggaran kelima artinya bagi Selandia baru ya harus bisa dimanfaatkan juga ya karena tim yang sudah lima pelanggaran pasti setidaknya secara psikologis mereka akan ragu-ragu nanti dalam bertahan pasti ada rasa enggan atau takut mendapatkan pelanggaran ke-6 sekali kalau di futsal pelanggaran ke-6 akan berhadiah second penalty bagi lawan ini yang dimanfaatkan jadi defense mereka dengan mereka hati-hati mudah-mudahan akan lebih longgar ya biasanya ketika bola 50-50 nanti biasanya masukin badan atau masukin kaki nanti nanti ditahan ya akhirnya akan ada spes yang bisa dimanfaatkan hai 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 kembali lagi Hai ini dia sebuah peluang buku Indonesia gagal sayang sekali berhasil di antisipasi dengan baik oleh tembok-tembok pertahanan dari New Zealand atau Selandia baru di ajang trinesian tentunya harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia harus sekali lagi kita berada di atas ya secara peringkat ya karena memang Selandia baru juga timnya belum terlalu lama dibentuk ya mereka masih belum terlalu tinggi tapi sebenarnya secara potensi lumayan baik ya mulai ada percobaan-percobaan jarak jauh dari Indonesia harus berhati-hati sekali lagi ya baik sekali tadi diambil diantisipasi dengan cepat oleh Novita ya tapi pada akhirnya Novita pun jadi sangat telah ya karena dia menjadi orang orang terakhir kemudian ketika menyerang pun dia selalu menjadi orang pertama yang mengatuh serangan dan ketergantungan yang tidak boleh tentunya kita lakukan ya kembali lagi kita lihat disini Fitri langsung ke depan bawa kesempatan kembali lagi Fitri Oh baik sekali tadi sayang bisa diantisipasi oleh Bradley Fitri padahal sudah menunggu tadi ya dan penampilan juga apik ya ditunjukkan oleh Daniel Bradley kita lihat dia dalam potong bola bagus menghadapi tendangan bagus ya kekuasaan juga tapi ternyata ya gawang ya sangat melalui ada cover ya ketika tadi kita sudah bisa melewati satu pemain Jernanda Bremner ada pemain lain Emily Gillian yang melakukan cover Oh ini dia yang sekali tadi sebuah kesempatan sebagai bangun oleh dia berhasil ditahan tadi oleh Emily tinggal membalik Oh ini dia dan masuk luar biasa skema gol yang sangat cantik dari kubu Indonesia dan kita lihat bagaimana tadi Dinar berhasil mengeplaskan bola kegawang Daniel Bradley satu sama ya ini dia yang harus dilakukan Dinar dan juga Nisma domain yang hampir selalu bermain bersama akhirnya melawan kombinasi yang sangat apikul pas dari Nisma diselesaikan oleh Dinar yang melakukan tendangan terukur ini menjadi gol yang sangat penting karena gol yang dapat oleh Indonesia tepat sebelum turun minum tinggal 28 detik lagi ya kembali kita lihat sini Bagaimana para pemain dari New Zealand sekarang yang pasti berada dalam tekanan benar-benar kita bisa memanfaatkan masih 18 detik dan dibuat selama 12 detik ini masih bisa jadi satu masih bisa jadi satu gol bahkan dua gol juga bisa ya hahaha ya kali ini kita lihat harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada Oh terlalu terburu-buru tadi betul Oh kali ini New Zealand justru yang bisa memanfaatkan kesempatan hati-hati harus mahasiswa ada defense sangat baik lakukan dan kesalahan sendiri dilakukan dan tinggal empat detik lagi Novita meminta rekan-rekannya langsung naik ke depan ya ke arah penjaga gawang dan apakah niat akan akurat pasingnya langsung ke depan Novita Oh masih bisa ditangkap dan kali ini Oh selamatkan sudah beres Oh masuk luar biasa kita lihat gol yang sangat-sangat bagus sekali Nisma Rusdiana tadi tepat berada di posisi jam selesai ya Iya ini yang kita bilang 18 detik 4 detik 3 detik di pusat harus bisa dimaksimalkan dan kita akan tunggu apakah masih ada waktu atau sudah terus minum ya kita lihat sini apakah mereka masih mengkonfirmasi dulu ya gol untuk Indonesia ya gol sudah diresmikan kita ingat soalnya di Ya karena kita juga membawakan ya jabal Indonesia dan mirip seperti ini ya Mirip seperti ini Mirip seperti ini dan saatnya Ya disahkan dan tepat seperti gol di anim ya Iya Tempat di fluid panjang Betul dan itulah tadi bagaimana hasil yang positif dipenetakan oleh tim Indonesia 2-1 di babak pertama unggul atas landia baru Pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersaudah dengan kami 2-2 di New Zealand 1 Kita terima kasih 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 yang bahagia dilakukan oleh Kebu Indonesia sekarang berhasil kembali menguasai bola ya coba lebih sabar sekarang para menurut Indonesia banyak waktu yang bisa didapatkan disini tentunya ya kembali lagi tarik ke belakang kita lihat Vita tadi oh sayang sekali tadi waktu sedikit saja melakukan kesalahan waktu terbuang banyak ya 3 lawan 2 sekarang kesempatan bagi Indonesia ke sisi sebelah kanan kembali lagi sayang sekali pengambilan keputusannya tadi sudah 3 lawan 2 tapi lagi-lagi memang ini pengalaman yang dirasakan oleh para pemain muda ketika berlaga ke tim nasional tekanannya berbeda dan mereka harus bisa melewati struggle untuk jadi pemain yang lebih baik lagi tak tokannya kurang tadi ya karena ketika diboleh kembalikan lagi sudah mampu dibaca tadi oleh Hannah Kragman oh tendangan keras kali ini berhasil diredam tentunya oleh Daniel Bradley kalau satu hal yang konsisten dilakukan oleh Indonesia adalah set play kita jalan sejauh ini hampir di semua set play setidaknya kita punya kesempatan melakukan tendangan ke arah gawang berhasil ya kali ini kita lihat apakah ini kesempatan yang akan dimanfaatkan kembali tidak ditari ke belakang Jardik juga Fitri kita lihat mobil melokasi cycle attack kita coba untuk mengambil bola tadi para pemain dari Selandia baru oleh Hannah Kragman Fitri coba ditenangkan tadi oleh para pemain dari New Zealand ya dan sekarang kita tunggu ya apakah Indonesia tetap konsisten dengan high press atau sekarang kita tunggu di setengah lapang ketika sudah umul ya oh terlalu tinggi kali ini ya memang untuk tim Putri ini masih banyak PR ya untuk bisa memperbaiki permainan mereka dengan lebih upgrade lagi ya karena sekali lagi ini sudah jadi hal yang positif kita dalam 2 bulan 2 kali kesempatan dicoba tapi tentu kita harap juga bisa terus membaik sampai nanti peak performance-nya di IMAX 2023 yang diselenggara kan Februari 2024 dan sebenarnya dengan adanya piala dunia futsal di 2025 ya artinya mungkin tahun depan pun akan ada piala Asia Futsal Wanita juga atau mungkin setidaknya di awal 2025 untuk kiri kualifikasi dan terakhir kali kita di piala Asia Futsal Wanita pun ada di peringkat 8 betul dan kali ini serangan lakukan oleh Kepun Yuzilan harus berhati-hati oh ini lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Citra Adisti yang tambah keragu ya iya tampak ada miskomunikasi di sana ada keraguan-keraguan di sana jadi sekali lagi kita lihat nah ini dia ya ini sudah di circle ya artinya ketika sudah di circle sebenarnya sudah masuk ke wilayah penjaga orang dan bisa dijangkau dengan tangan sebenarnya betul ya kita lihat terkapar tadi ya harus mendapatkan perawatan ekstra sepertinya kalau kita lihat Fitri ya Fitri Rosdiana tentu kita harapkan juga tidak mendapatkan Citra yang serius apa yang dia dapatkan tadi bagi Fitri dan kita juga tidak tahu ya momennya di mana sebenarnya ya karena ini di bagian depan oh sikutan tadi ada kode dari Novita ya bahwa ada sikutan karena ini bukan kejadian yang berada di circle tadi ya benar beda kejadian ya beda kejadian kejadiannya di area permainan dari Selandia Baru tadi dan tidak tertangkap kamera tapi fokus juga wasit sedang ke sana benar kita juga berharap Fitri tidak mendapatkan Citra yang serius tentunya ya jangan lupa para pemain New Zealand juga atas Selandia Baru ini berani untuk melakukan physical play ya pastinya mengingat saiz mereka juga lebih besar ya Dinar dan juga Nismas sudah kembali masuk lapangan dua pencetak gol dari Indonesia di wak pertama tadi ya oh penjatuh tadi ada Dinar ah handsball tambaknya ya justru Selandia Baru ya kalau pelanggaran mendorong seperti tadi ketika ada pemain Indonesia yang terjatuh jadi handsballnya gara-gara didorong ya benar jadi pelanggaran Selandia Baru dulu ya ya artinya tampak juga ada instruksi ya dari pelatih Selandia Baru untuk tampil lebih physical di wak kedua ya mulai berani lakukan pressing tinggi juga para pemain dari Selandia Baru artinya dengan mereka banyak lawan pressing akan ada space ya yang bisa kita manfaatkan dengan kecepatan ya kali ini kita lihat bagaimana pertanahan dilakukan oleh kubu Indonesia sekali lagi oh sayang sekali tadi hilang kesempatan untuk bisa mengakali para pemain dari Selandia Baru nah kita seperti yang Reza katakan harus memanfaatkan para pemain Selandia Baru yang jauh lebih kaku ya dibandingkan dengan pemain kita yang bisa bermain cepat ya seharusnya harusnya ini bisa dimanfaatkan khususnya sekarang ya ketika Selandia Baru high press artinya nanti akan ada situasi dimana kita punya kesempatan passing langsung ke depan dan support dari lini kedua ini juga harus cepat tentunya ya kesalahan kickin tadi tampak dilakukan oleh Maxine Cooper sudah yang kedua dilawan Selandia Baru kesalahan kickin di pertanyaan ini oh terebut oh ini dia oh kali ini ya kendangannya sedikit melebar tadi ya harus diwaspadai ya ketika bola seperti tadi jangan buru-buru kemudian ingin ambil bola dari kaki lawan karena sekali lagi jangkauan kaki lawan lebih panjang jadi harus tunggu momen yang tepat setidaknya bisa membuat pemain lawan unbalance tadi ketika lawan tendangan ya pergerakan dinar juga ini sangat baik sekali ya ketika dia terus melakukan tekanan oh boleh direbut oh kali ini sebuah kesempatan oh ini mengontrol sedikit saja tadi sayang sekali Fitriya ya lain-lain kesempatan bagi Indonesia tiga lawan satu kali ini oh ya sudah dua kali artinya di bawah kedua ya kita punya kesempatan fast break tapi pengambilan keputusannya masih belum optimal tapi ini sekali lagi menunjukkan kalau Selandia Baru mulai all out untuk menyerang dan akan banyak space yang bisa kita manfaatkan seperti ini betul ada miss juga ya Nisma melepas bola lakukan dami tapi bolanya tidak sampai kerindar ya kita lihat dengan waktu yang betul-betul masih banyak ya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ya umpan panjang yang lagi-lagi tidak efektif harus lebih tenang para Indonesia harus lebih berani menghasilkan bola ya lagi-lagi kesempatan ah ini kita lihat tadi bola keluar dan idealnya pun kita terus high press ya karena para Mestrandia Baru pun tidak nyaman sebenarnya untuk menghasilkan bola dari bawah seperti ini ya Fitri juga sudah bersiap masuk lagi artinya tidak mendapatkan cerita yang serius ya kembali lagi kita lihat bagaimana Lala ya temuan Nisa ya Nisa yang masuk ya ini sirkulasi yang kita harapkan terus bisa dilakukan boleh tidak lama di kaki kemudian bola terus jalan membuat para Mestrandia Baru pun stamina terus berkurang ya untuk bergeser ya kalau kita lihat juga kita memiliki komposisi yang seimbang sebetulnya dengan pemain-pemain yang ada baik itu yang ada di cadangan terlebih dahulu tadi ya rotasi kita lebih jalan ya dibandingkan dengan Selandia Baru karena Selandia Baru ada paketan yang tidak nyaman untuk menghasilkan bola ya oh harus satu hati oh langsung ditangkap kali ini dengan baik oleh Citra Disting ya mulai banyak umpan-umpan panjang dari para pemain Selandia Baru sekarang ketika penjaga yang memegang bola Daniel Bradley setidaknya dua pemain Selandia Baru langsung lari ke daerah kita ya ini juga harus dilihat tentunya oleh Coach Arief mau dan di space yang sempit sekarang akhirnya susah ya kita buat lawan pergerakan karena sekali lagi kaki pemain Selandia Baru ini sangat panjang buat colok-colok bola memang jadi memang kita harus manfaatkan kecepatan kita dalam off the ball movementnya jadi nanti ketika kita lepaskan bola off the ball movement kita lakukan pasti ada situasi dimana pemain Selandia Baru akan tertinggal dengan kecepatan pemain kita ya ini dia lagi-lagi kalau satu lawan satu ya ini memang size dari pemain Selandia Baru akan menguntungkan untuk menutup badan dari para pemain Indonesia betul balik lagi ke depan kali ini kita lihat cuma untuk membalik tadi Britney ya Britney memang menciptakan gol yang mengagetkan ya kebanyan Indonesia dengan golnya tadi di awal tapi tampaknya bagi Indonesia sekarang sudah mulai alarmnya mulai kenceng ya karena para pemain dari Selandia Baru tidak dibiarkan begitu saja untuk luasa menciptakan peluang karena bukan dari proses yang berjalan rapi juga ya sama tadi gol selandia Baru oh kali ini umpan yang cukup baik tentunya coba dilakukan oleh Fitri ya sayang sekali tadi tendangannya terlalu lebar ya kontrol yang impresif sebenarnya ya dan keputusannya untuk melakukan tendangan pun tepat sayangnya lagi-lagi ketika melakukan tendangan belum balans ya tidak balans ya jadi kan kalau tendang sambil terjatuh ini hampir pasti tidak mengarah ke gawang susah tapi kadang hal-hal detail seperti itu yang kadang pemain pun tidak paham gitu kadang mereka pun melakukan itu kadang tidak mengerti kenapa mereka bisa melakukan hal itu jadi kenapa kadang butuh peran dari pelatih untuk kemudian mengingatkan mengingatkan ya kadang-kadang juga suka melihat ya para pemain ini sebetulnya sudah tahu teorinya seperti apa tapi di latihan kadang-kadang pelatih suka kembali lagi mengingatkan tapi larinya jangan lewat sini hal-hal detail yang jadi pembeda ketika di pertandingan memang nah itu pun pemain-pemain ruas dunia masih didegitukan oleh pelatihnya ya oh jari jauh kali ini ya karena kuncinya di futsal ini bagaimana covering the ball ya sebetulnya ya ketika ada pemain mendapatkan bola di depan tadilah bagaimana para pivot-pivot yang hebat itu mampu untuk bisa bersaing dengan kuat ya karena mereka melakukan covering ball sangat baik ya bagaimana melindungi bola dan sebenarnya tidak perlu badan yang besar ya karena kalau kemarin kita menonton Liga Futsal Indonesia pun Ricardinya sudah menunjukkan badan kecil tapi bisa melakukan shielding ball dengan baik betul ini kuncinya disana kalau futsal karena bukan seperti sepak bola yang berlari terus ke depan ya karena spasenya lebih sempit ya maka akan banyak benturan dan akan banyak situasi dimana harus melindungi bola ini setengah-setengah mirip-mirip bola basket kita lihat masih ada back down atau menghadapi belakang ketika berhabis terangan dan kali ini sebuah kesempatan sayang sekali tidak melihat kawan atau berharap tentunya kita ada pemain misalnya seperti Nisma tadi yang memotong ke tengah untuk mengambil bola tapi ternyata tidak ada kadang-kadang hasil latihan itu para pemain lakukan passing itu sudah otomatis ya benar otomatisasi ya dia mengirim ke sana padahal orangnya belum ada tapi kalau dilatihan itu ada orangnya ya tapi mau tidak mau itu otomatisasi itu yang harus terus berjalan otomatis passing tentunya juga ada otomatis otomatis masuk ke tiang dua memang harus jadi otomatisasi kalau sekarang otomatisasinya tidak langsung ke tiang dua tapi otomatisasinya agak masuk ke dalam jadi sekarang keeper juga sudah canggih-canggih jadi ke tiang kedua kakinya sekarang nyampe jadi sekarang otomatisasinya agak masuk ke tengah jadi keeper baru geser bolanya sudah ditendang sudah ditendang ya ya kembali lagi kita lihat nanti ini New Zealand masih tertekan ya oleh kebu Indonesia jadi sebuah hal yang sangat baik balik seperti di awal pertandingan di awal pertandingan hanya lebih lama termnya sekarang ya asal tidak lengah lagi tentu ya seperti yang Anda katakan harus ada gol tadi di saat terakhir ya dan betul terjadi ada gol dan itu semakin meningkatkan moral para pemain Indonesia dan tadi lagi-lagi jadi bukti ya kita bisa lepas dari tekanan ketika off the ball movement memang jadi pemain yang tidak megang bola ini yang harus bisa berlari lepas dari tekanan pemain lawan saya rasa juga kalau kita lihat seharusnya kita unggul fisik ya dalam waktu 2x20 menit ini ya karena rotasi kita juga lebih rapi ya lebih banyak yang main ini dia kita lihat otomatisasi yang dilakukan tadi dan akhirnya yang tidak berhasil 2x ya 2x ya alias masing temannya belum geser tadi ketika Nisma melakukan back heel pass dia tidak melihat ke belakang tapi sudah tahu pasti ada pemain di sana ya dan ketika dikembalikan lagi dia tidak bergerak ke depan yang sudah lihat tadi kita lihat kembalikan kemudian dilakukan oleh kubu Selandia Baru sekarang oh oh iya kali ini oh baik sekali Cikla Disti dalam melakukan penjelamatan nah ini dia mulai fisiko kita lihat para pemain dari Selandia Baru memang harus dilakukan oleh mereka dengan badan yang lebih besar ya ini memang ada analisis SWOT mereka harus tahu strength-nya apa weakness-nya apa opportunity-nya di Madrid selawan ada di mana dan ini tadi kita lihat bagaimana kesempatan yang dibeli oleh Selandia Baru berawal dari kelengahan pemain Indonesia yang tidak menjaga satu pemain yang tadi bergerak di belakang garis pertahanan kita betul nah tadi Cikla Disti akhirnya melawan penyelamatan yang baik ya yang sangat baik ya satu-satu yang begitu sempurna dari Cikla dan ini memang kualitas yang dia miliki sebagai keeper terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini tadi memang dia belum siap tampaknya ya agak kaget ya dia orang lain ya kali ini kita lihat oh jauh sekali tendangannya ya akhirnya Selandia Baru sekarang main lebih direct lebih direct karena mereka nanti akan banyak duel dengan pemain kita di area dekat circle kita langsung ke depan kali ini kita harapkan juga kompetisi kita di Putri ini juga akan semakin seru ya dari tahun ke tahun ya kalau kali ini kembali lagi tarik ke belakang karena potensi Indonesia di sektor Putri pun juga bisa dikatakan sangat bagus ya di olahraga berhubungan seperti ini ya kita ingat kemarin seperti bola basket kompetisi yang gak ada kita bisa bisa menang ya dan di Putra kan memang kita tembus lawan besar di Putri dulu baru di Putra ya Putri sudah di 2018 oh kesempatan kali ini dengan cepat tadi rebutan terjadi dan penjaga gawang Daniele Bradley yang memang lebih berkuasa pastinya ya kalau di circle memang FNS dimiliki oleh penjaga gawang ini dia ada kemelut tadi untungnya Libby ya sempat menahan ngaju bola tadi sehingga akhirnya tidak dari ke penjaga gawang yang kali Indonesia tunggu di setengah lapangan masih ada sekitar 10 menit lebih tersisa dan kita lihat ya mulai blocking-blocking banyak warna meskandia di Putra baru ini juga yang bikin akhirnya mirip dengan basket banyak pick and roll memang kalau di Putra sekarang ini sejatinya memang gaya juga hampir sama bagaimana membongkar pertahanannya juga sama dengan bola basket ini bolanya di kaki dan sudah 3 kali selain dia baru gagal melakukan kick-in dengan benar ini sangat elementor tentunya memang ada yang patut diwaspadai ya dari kick-in itu ya benar kick-in juga di Putra harus bisa jadi peluang memang untuk masuk kali ini ini dia sebuah peluang dari Indonesia dan berhasil diselamatkan dari sebuah tendangan dari Fitri sayang sekali dan Daniel Bradley lagi-lagi kita lihat bagaimana dia dengan cepat ya langsung menutup ruang ini dia Fitri satu kali kontrol tapi ketika dia ingin lakukan tendangan sudah ada Daniel Bradley memang yang menutup ruang itu kunci dasar ya dari penjaga gawang futsal oh nah sundul tadi justru oleh Britney tapi kontak dari Novita dengan bola tadi memang sangat impresif sebenarnya sangat pas ya ini dia perkenaan bolanya dengan kaki benar-benar pas kalau tidak di blok akan mengarah ke gawang dari sebenarnya kembali kita lihat masuk kembali para pemain dari Selandia Baru ada Tessa Leong disana yang kembali masuk pemain nomor punggung 10 yang menjadi starting five tadi Tessa Leong kemudian juga Jurnal Nabremner masuk oh gerakan yang sangat baik oh cepat sekali kali ini oh ini dia umpan oh sayang sekali mudah dibaca tadi oleh Sivan Tianto nih ya kalau kita lihat juga Lala ini juga sangat berperan penting ya dalam serangan Indonesia ya sejauh ini karena secara posisi pivot murni kita ada dua ya ada Insya Fadiyalala dan juga Iker Rosita tapi kalau Iker memang gerakannya lebih liar lebih dinamis oh berbahaya oh ini dia oh coba untuk ditahan tadi sayang sekali tapi pegangan bola keduanya gak dapat oh Lala jauh sekali tapi yang baik dari pergerakan Aulia adalah digerakan pertamanya tadi ya melindungi bola dulu dia baru kemudian mengejar ya terus dengan umpan-umpan panjang para main dari Selandia baru dengan dua pivot mereka jurnal Nabremner serta Libby yang biasa dimanfaatkan ya jarak tampaknya diminta mundur ya Fitri Rosdiana betul nah tampaknya Indonesia sudah mulai mencari peluang lagi sekarang untuk bisa menyerang dengan lebih nyamannya disini karena secara kamiran masih cukup baik tangkap saja oleh Citra Adisti oh sayang sekali tadi dan terlalu terburu-buru juga Citra ya karena dia memberikan bola ke Aulia tapi Aulia juga sudah dijaga oleh dua pemain tadi oh jatuh pas tadi maaf luar sayang sekali tadi yang sudah dikontrol oleh Novita nah sejauh ini New Zealand belum menemukan cara ya untuk kembali lagi mendapatkan peluang tapi sejauh ini dibawah kedua mereka serangannya berbahaya juga ya sepatu Anwar jadi berhadapan dengan Citra Adisti itu satu-satunya mereka membongkar pelan kita dengan benar-benar skema ya di mana mereka memainkan bola dengan waktunya cukup lama kemudian ada satu pemain kita yang gak ikut tadi ketika ada yang bergerak di belakang ya semakin intens tekanan dari sandia baru pemain kita pun harus lebih berani tentunya sekarang untuk memasuki bola ya oh bagus sekali kita lihat oh kali ini berhasil diselamatkan bola riban ya double center Citra double save cepat sekali dari Citra langsung ke depan kita lihat ada Nisma tarik lagi ke belakang oleh Nisma tapi harus tenang para pemain Indonesia dia oh tadi Dinar yang sekali kembali lagi Dinar sekarang oh berhasil diselamatkan oleh Daniel Bradley ya sudah seperti hafalan memang ya kerjasama antara Nisma sama dengan Dinar lagi-lagi Dinar berikan mulai kepada Nisma Nisma agak masuk kemudian back heel pass sayang sekali tadi tendangannya tidak berhasil ya ini seperti kembar ya Nisma dan juga Dinar di lapangan sangat menyulitkan lagi lawan tentunya pastinya oh berhasil diambil tadi dengan baik oleh Hana masih Hana kembali lagi coba dikontrol oleh Hana tadi tidak berhasil oh masih ternyata cepat sekali pemain ini oh salah dilakukan mau melakukan bicycle kick tadi di depan jawab dan kita lihat walaupun gerakannya lambat tapi tetap lewat ya dari Hana ini Hana masih saja berjalannya sampai di belakang tadi karena yang tadi kita bahas ya dia bisa lindungi bolanya jadi setiap pemain kita mau colok bola bola yang kena kakinya Hana terus bolanya gak kena memang ya kembali lagi hati-hati jangan sampai Hana dibiarkan ke pemain-pemain lain ya melakukan hal seperti tadi sangat berbahaya bagi Indonesia ya berhasil di cover dengan baik tadi oleh Sivanti Tessa Francesca Sivanti kembali lagi Tessa Tessa masih oh kerjasama yang baik lakukan kali ini oh intercepting tadi dari diatri kalau tidak bisa diberikan kalau sisi sebelah kiri tadi ya karena kalau lepas tadi tinggal passing ke tiang dua ya sudah ada pemain yang bergerak di sana kembali lagi bola untuk Indonesia kali ini dan sudah kembali dimasukkan Lala justru Ikerosita ya yang jarang bermain di bawah kedua ya padahal tadi kalau kita ingat dia masuk di starting five jadi sepertinya Indonesia tidak perlu bermain empat kali ya kalau menjadi juara grup ya dan memang cukup diuntungkan hari ini kita main besok main kalau dua-duanya dimenangkan baru main lagi hari Minggu hari Minggu artinya recovery-nya cukup panjang bagi lawan Filipina mungkin kita sudah cukup paham ya terakhir kali bertemu dengan Filipina si Games 2011 di Igor Popky kita menang 10-2 10-2 ya kembali lagi oh sayang sekali tadi Risma hilangin bola kita kembali lagi kita lihat bagaimana masuk dan nomor 13 ada Ella James dan sebenarnya tidak terlalu banyak ya pemain dari Selandia Baru yang dimainkan kalau kita lihat disini memang para pemain Selandia Baru banyak PL bagi mereka ya untuk bisa membangun tim futsal dengan baik ya tentunya harapannya bukan generasi yang salah sekarang tapi generasi di bawah ini tapi ini juga langkah yang sangat positif ya mereka baru bangun tim Nasfut Salon itu 2017 tapi aktif dalam kemudian mengirimkan turnamen betul oh ada miss tadi yang adalah pemain dengan Citra Adisti ingin ambil dengan kaki tadi sangat fokus sekarang Citra Adisti tentunya 21 masih unggung Indonesia atas Selandia Baru oh jauh sekali untung saja tadi oleh Ella James cukup beruntung tadi karena posisi dari Citra Adisti pun sudah terlalu jauh dari betul betul ya kita lihat defense yang cukup-sukup tembus lakukan oleh para pemain dari New Zealand kali ini oh baik sekali tapi sayang terlalu lemah tadi tembangan yang dilakukan oleh Lala ya harus sabar ya karena kita tahu negara-negara seperti New Zealand ini juga biasa memainkan sepak bola wanita di sekolah-sekolah ya benar jadi itulah kelebihan negara-negara perserikatan terutamanya karena sepak bola itu bukan cuma milik pria tapi wanita pun juga timnya berjalan bahkan salah satu yang terbaik juga ya timnya sepak bola selain dia baru betul jadi kalau di kita melihat wanita bermain bola cukup aneh tapi kalau di negara-negara barat seperti ini atau negara benkir-benkir putih ini tidak heran ya karena memang dulu bahkan kalau kita tahu bahwa di Amerika sendiri itu olahraganya sebetulnya disampur sebelum ada asosiasi wanita ya benar seperti kita berpisah tentang NBA misalnya basket itu sebetulnya pemain bola basket putri juga boleh ikutan sebelum ada sebelum ada asosiasinya sebelum ada asosiasinya sama juga dengan sepak bola juga sama jadi bahkan di sekolah-sekolah seperti di Amerika Serikat ini kalau ada pertanian sepak bola antar SMP kalau kita lihat ya atau SMA itu tiba-tiba ada pemain putri itu wajar kalau dulu kalau sekarang sudah dipisah ya karena sudah ada asosiasinya ya lagi kita lihat disini ke kanan coba dilakukan akubu Indonesia kesempatan ah sayang sekali dan ini dia oh tidak ternyata bagaimana tadi Alia nyaris saja bisa mencetak gol yang ketiga bagi kubu Indonesia kita lihat ada bola liar tadi setelah mentur pemain kita sendiri Alia terbebas tadi dan Alia sekali lagi memang ini pemain muda yang salah satu paling potensial tinggal dimatangkan saya sebenarnya karena kalau kita lihat posisi yang dia bagus dia selalu sebagai orang yang tepat di posisi yang tepat betul dan ini sering memang dia lakukan tinggal memang matangnya saja yang nanti kita akan tunggu ya satu atau dua tahun yang akan datang untuk menjadi pemain yang lebih matang lagi dalam bermain tapi potensinya kita lihat memang luar biasa oh kali ini ada kesalahan sedikit tadi di kubu dari New Zealand mereka berhasil covernya dengan sangat baik tadi Libby yang sulit untuk dilewati karena memang saiznya juga sangat kuat terlihat besar dan juga sangat baik dalam melakukan defense kalau kita lihat di beberapa menit akhir sebenarnya kaki-kaki para pemain selandia baru ini mulai lelah mulai banyak kaku banyak hilang bola sendiri di belakang ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ya kembali mencoba main di belakang menarik garis pertahanan selandia baru oh berbahaya gerakan dari Novita oh ini dia untung saja tadi hasil dicaver dengan baik oleh Citra Bisti yang kita lihat disini memang sulit untuk kuper ketika penjaga gaung sudah menutup ruang yang sempit tadi ya kembali lagi kuper ini yang kita bahas sebarusan ya kakinya udah mulai lelahan warna pemain selandia baru sementara itu Indonesia kalau kita lihat rotasinya terus berjalan bagus ya rotasinya masih segar ya semangat pemain-pemain kita kalau di futsal ini jangan kan pemain outfield ya penjaga gaung pun juga capek ya sebetulnya karena matanya harus waspada terus komunikasi terus ya penjaga gaung tidak ada jarak yang jauh seperti di bola lapangan bola yang ketika kita menyerang dengan penjaga gaung cukup jauh ya tapi kalau ini selalu dekat selalu bergerak tentunya bahkan ketika menyerang pun harus cover kalau sekarang penjaga gaung jadi tidak bisa lagi tunggu di belakang harus jaga jarak terus dengan pemain terakhir yang sejauh ini juga kita lihat tadi Fitri Rosbiana ya apain ini terus bermain agresif ya dan coba untuk oh ini dia Misma sayang sekali tadi bagaimana dia justru kehilangan kontrol di saat-saat akhir first touchnya tadi memang tidak maksimal bolanya tertinggal oh sayang juga bagi pemain dari Selandia Baru Emily Gillen tadi ya sebagian banyak kumpahan panjang perempuan Selandia Baru ya mengincar pivot terus di depan ini dia Cooper berhasil kali ini Cooper dan defense yang baik dari dinar ya ketika defense pivot memang tidak boleh langsung ambil tapi delay dulu ini Cooper ah sayang hampir tadi bisa masuk ke gawang Indonesia ya waktu tidak terasa sudah 3 menit 48 detik lagi Indonesia masih unggul belum ada gol yang terjadi harus berhati-hati tentu Indonesia juga karena 2-1 ini skor yang sangat tricky sebenarnya kita unggul tapi masih banyak peluang bagi lawan jauh sekali dari jangkauan tadi time out tampaknya akan dilakukan ya kali ini mulai ada kelengahan di antara para main Indonesia tampaknya akan coba diantisipasi oleh Coach Arief Kurniawan untuk mengambil time out ya sejauh ini Indonesia memang mencetak 2 gol tapi di 1 menit terakhir ini artinya kita membutuhkan kalau untuk secara-secara permainan kita juga membutuhkan gol di tengah-tengah pertandingan pastinya dan ini belum berhasil sejauh ini Reza ya jadi tampak di babak yang kedua ya justru para main kita tampil sangat berhati-hati dan memang untuk uji coba ya sebenarnya ini hal yang disayangkan karena kalau kita bahas uji coba kan sebenarnya kesempatan untuk mencari cara terbaik mencetak gol misalnya tapi tampak kita bermain terlalu berhati-hati terlalu fokus dalam memikirkan hasil pertandingan membuat akhirnya pemain pun tidak terlalu lepas di babak yang kedua jadi yang pasti tetap saja disini adalah tujuannya untuk memantapkan permainan jadi yang dicari adalah karakter mainnya kalau uji coba seperti ini mau main seperti apa defense seperti apa mau main seperti apa bentuknya turnamen tapi memang persahabatan dalam bentuk turnamen ini juga jadi hal yang positif jadi ada hal yang setidaknya dikejar oleh setiap tim apalagi juga meskipun kalau kita lihat ini skalanya dihitungnya Asia ya tapi ini sebagai pembelajaran bahwa kita akan menghadapi pemain-pemain dengan size, speed dan juga badan dari pemain-pemain berkulit putih ya ini berharap juga nanti kita mendapatkan lawan suatu saat kita sudah pernah tahu akan menghadapi lawan-lawan yang juga sama ya disini dibawa cepat tadi kali ini kita lihat kembali lagi yang kesempatan bagi Indonesia dua lawan satu oh ini dia harus dipasing mau tidak mau tapi terlalu maju tadi posisinya dan terlambat dalam belakang pasing sebetulnya sulit bagi Nisma untuk kembali ke belakang nah ini mungkin juga jadi salah satu hal yang nanti akan di coaching lagi ya Luka Carif mau transisi dari bertahan ke menyerang karena momennya di pertandingan ini cukup banyak kita dapatkan tapi tidak ada yang kemudian jadi tembakan ke arah gawang betul karena bahaya kalau kita transisi dari bertahan ke menyerang bolanya tidak jadi peluang bisa dikanter lagi dan situasinya lebih berbahaya dan ini dia kita lihat walaupun bermain di kompleks Rizal Memorial tapi untuk ukuran jenis lapangan ya kita masih jauh lebih baik ya kali ini kickin lakukan Dinar oh sudah bisa dijangkau kali ini oleh para pemainan Australia kembali lagi Dinar melakukan tekanan di sebelah kiri Nisma kalau keluar tadi bola jadi milik Indonesia kembali menyentuh salah satu pemain tadi Sarah Alder langsung ke depan kali ini coba dikontrol tadi counter press ya dari Indonesia ke saat setelah kehilangan bola kita tidak langsung balik tapi pemain yang terdekat langsung press lagi betul karena waktu defense yang paling penting memang 3 detik setelah kehilangan bola ya itu akan sangat menentukan memang kembali lagi kita lihat pergantian pemain dilakukan oleh Fubu dari pemain inti kembali main tambahnya untuk mungkin 2 menit 30 detik terakhir ini akan dengan pemain-pemain yang serang di lapangan ada Tessa Leong Hana Krakman Libby Bubiar kembali cari ke belakang kali ini coba untuk bermain lebih cepat tidak terkenal dari New Zealand mereka belum melakukan skema powerplay karena mungkin jaraknya pun hanya satu mereka mencoba untuk terus sebarukan seperti ini dan bermain normal saja Stifanti Antoni jauh sekali tadi sebuah tembangan dari Tessa Leong ya Tessa Leong ini jadi salah satu dari tiga pemain yang berkarir di Inggris untuk New Zealand walaupun Inggris juga tidak terlalu bagus sebenarnya oh justru gol bunuh diri terjadi tadi oleh Tessa Leong yang kita sedang obrolkan tadi ya dan Reza ini apa yang terjadi dan sebuah keuntungan bagi perempuan Indonesia 31 terlepas dari gol bunuh diri dan tapi finishingnya bagus ini ya finishingnya bagus karena kita lihat ini Tessa lagi lari sebenarnya dia tidak sengaja tidak sengaja tapi sebelum bola dibelokkan oleh Tessa Leong sekuensnya sangat sangat impresif dari Indonesia ada Fitri Rasdiana yang lakukan screening ball ada Novita yang melakukan support dan umpan ke tiang kedua memang sudah dilakukan kalaupun tadi tidak kena Tessa Leong sudah ada pemain Indonesia juga lagi di tiang kedua betul Novita pun juga bergembira dengan apa yang terjadi karena Tessa tadi motionnya dia sedang lari jadi mau tidak mau ketika boleh mengarah ke dirinya seolah-olah seperti sengaja dimasukkan padahal bukan tapi kalau finishing bagus tadi tapi jangan dianggap ini sebuah gol yang sengaja ngegoalin karena tidak kena Tessa pun di tiang dua sudah ada pemain kita tadi sekarang unggul 31 ya belum berubah papan skor tadi di atas 3-1 sekarang bagi Indonesia semakin tertekan New Zealand sekarang mencoba untuk mereka mencari peluang apakah nanti juga akan power play karena sekarang kalau 3-1 idealnya power play tapi kalau kita lihat tampaknya tidak akan lawan power play mungkin belum masuk coachingnya juga ini lagi-lagi tim yang setelah 4 tahun vakum jadi mungkin secara latihan belum sampai ke sana belum sampai ke power play sepertinya karena selandia baru memang cukup lama vakum dari futsal putri tapi futsal putra mereka sudah jadi tim pertama yang lolos ke piala dunia 2024 setelah jadi juara Oceania kemarin kembali lagi masih bisa diambil untungnya tim futsalnya tidak seperti apa namanya tim sepak bolanya masih di Oceania di Oceania dan memang kalau di Oceania saingannya biasanya kalau di futsal putra hanya ke pulauan Solomon iya betul bola juga sama ya ujung-ujungnya New Zealand saingannya ya ke pulau Solomon atau Tahiti seperti itu karena Australia sudah masuk ke AFF AFF betul jadi lambang-lambangnya jangan sampai New Zealand ikut klasnya juga ya karena kalau ikut klasnya pasti gabungnya AFF juga AFF juga betul kita lihat bagaimana unggul dengan 3-1 sekali lagi jadi klasnya yang diparkir cukup lama tapi akan kembali bermain di penghujung pertandingan oh ini dia sebuah kesempatan pagi New Zealand dalam waktu 30 detik masih ada si Panti Anthony tadi pertanyaannya apakah mereka sekarang yang mampu mencetak 2 gol di bawah 1 menit ya tidak punya makan kedudukan tapi tidak akan sulit Anthony ke depan ah sendulannya tadi Faisal Leong jauh dari sisi sebelah kiri itu sebuah skamnya yang berjalan cukup baik sebenarnya bagi stand dia baru ada satu men yang lepas tapi eksekusi akhir tadi kurang optimal ya coba memilih ball possession para men Indonesia ya coba ditekan tadi Ike oh baik sekali Ike dan waktu sudah selesai dan ini tadi pertandingan bagaimana dimenangkan oleh KUMU Indonesia dengan skor 3-1 ada Dinar ada Nisma dan juga ada gober di dari Tessalyong yang menjadi goa kemenangan bagi KUMU Indonesia dan mas yang sangat baik tentunya bagi KUMU Indonesia nanti akan saya bahas di sesi studio bersama dengan Reza Pernyata jangan kemana-mana tetaplah bersama dari kami the official PFF website pff.org.ph see you in the day Indonesia sejahtera PEMBICARA PEMBICARA Terima kasih.